Halo guys, saya Nududu Jagpar Nah, saya kebetulan ngobrol-ngobrol nih sama-sama satu guru besar Kemudian beliau bilang tentang ciri orang kreatif Ada informasi bagus nih dari prof itu ya Beliau seorang profesor Jadi, ada 4 ciri orang kreatif Yang pertama, original Original itu artinya orang yang kreatif itu punya ide yang inovatif Yang baru, tidak dimiliki oleh orang lain Dia bisa memberikan nilai tambah, bisa mencipta apa Jadi, orang kreatif itu punya originalitas Jadi, kita bisa lihat ya Kalau pelukis itu dia punya ciri khas tersendiri Kalau dia pematung, dia punya ciri khas tersendiri Tema-tema yang dia gali apa Atau penulis mengangkat sebuah cerita tentang apa Yang belum pernah mungkin diangkat oleh orang lain Jadi, seorang yang mempunyai karakter kreatif Memiliki ciri originalitas Jadi, dia bukan cuma mencontoh, menjiplak, meniru-niru Misalnya, membuat apa Cuma ngambil dari buku orang lain Itu bukan kreatif Itu Anda peniru Bukan kalau orang kreatif, dia bisa mencipta Jadi, tanda tertinggi itu kreatif itu adalah mencipta Mencipta sesuatu yang original Yang memang belum pernah diciptain oleh orang lain Yang kedua, dia memiliki fleksibilitas Fleksibilitas maksudnya apa? Dia punya cara bagaimana mempermudah suatu hal yang rumit Dengan cara dia sendiri Jadi, misalnya dia mau ngomongin apa Tapi orang-orang yang diajak ngomong gak ngerti-ngerti Nah, orang kreatif itu akan bisa membuat orang lain mengerti Dengan caranya sendiri Mungkin dengan menyederhanakan konsepnya Dengan menyederhanakan kalimatnya Pokoknya, dia bisa tuh Mencapai, memberi penyampaian pesannya itu tersampaikan Dengan cara dia Jadi, dia punya fleksibilitas Jadi, gak takut Jadi, kalau misalnya dia mau ngomong A Dia cuma A Enggak peduli orang yang diajak ngomong ngerti atau enggak Itu berarti gak kreatif Tapi, kalau orang kreatif dia mau ngomong A A ini gak nyambung Dia bisa loh Mencari cara Gimana caranya Apa yang dia mau ngomongin ini Bisa dimengerti oleh orang lain Kemudian, yang ketiga adalah Ciri fluensi Yaitu, kelancaran Jadi, orang ini pinter sekali Ketika dia mengungkapkan konsepnya Dia tidak terbata-bata Dia lancar sekali mengeluarkan ide-idenya Nah, itu orang-orang fluensi Jadi, kalau misalnya kita lihat Kalau ada orang lagi berbicara Public speaking Dia bisa dengan fasi Dengan menguasai sekali Topik pembicaraannya Dia percaya diri Tidak terbata-bata Lancar gitu ngomongnya gitu ya Bagus banget gitu Jadi, kita yang dengerinya juga tertarik Nah, itu berarti ciri orang kreatif Ciri yang keempat adalah Detail Orang kreatif itu detail Kita bisa lihat dari seorang perancang baju Nah, perancang baju itu Kalau detail ada satu yang dia tidak sesuai dengan hatinya Tidak sesuai dengan desain di kepalanya Itu baju bisa tidak dipakai Kenapa? Karena orang kreatif memperhatikan detail Dari jahitannya Potongan bajunya Sampai detail-detail lace-nya Rendah-rendahnya Itu dia perhatiin semua Termasuk ketika misalnya Kalau kalian mau presentasi juga Misalnya menggunakan powerpoint Kalian bisa mengungkapkan informasi-informasi yang detail-detail Seperti itu Jadi, ciri orang kreatif adalah detail Jadi, kalau detail Memperhatikan hal-hal kecil Nah, itu salah satu ciri orang kreatif Kakak Nah, apakah kamu termasuk orang yang mempunyai ciri-ciri Orang yang kreatif? Ya, bisa jadi Milikilah empat ciri tadi Gitu guys Saya menunjukkan Semoga bermanfaat ya Makasih Terima kasih Thank you for watching